Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Unsur Forkopimda Bengkulu Tengah, yakni Penjabat Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan Istri, serta Istri Kapolres Bengkulu Tengah, menggunakan hak pilih di TPS 04 Desa Ujung Karang dengan formulir DPTB Model A. Penjabat Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, menggunakan hak suara di TPS 04 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Rabu Siang. Unsur Forkopimda serentak menggunakan hak suaranya, usai memantau pelaksanaan pemungutan suara. Bajib Bupati Bengkulu Tengah, Herian Dironi, mengungkapkan dirinya terdaftar pada DPT di Jakarta Timur. Forkopimda sendiri diarahkan menyalurkan hak suara di TPS terdekat, terutama kantor Bupati. Saya diarahkan untuk mencoblos di TPS 04 ini, menggunakan hak suara saya, hak pilih, dikarenakan dengan adanya alasan tugas saya sedang berada di sini, sehingga saya memakai DPTB Model A. Sementara itu, Komisioner Data dan Informasi KPU Bengkulu Tengah, Nora Agustin, menjelaskan, di samping Forkopimda, KPU juga menyalurkan hak suara pada 12 tahanan di Lapas Polres Bengkulu Tengah. Pada pemilihan kali ini, pemungutan suara dinyatakan kondusif serta berjalan lancar. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan, TVRI Bengkulu. Melaporkan.